Shalom semua, nama saya Feron Priscila, saya dari Gereja Balak Kesamatan Korups Dua Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya saya hanya sekedar aktif mengikuti ibadah GPS Madia. Seiring berjalannya waktu, Tuhan mengizinkan saya untuk melayani. Saya sendiri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Jurusawat saya ketika saya mengikuti kem pengurus GPS Madia. Tepatnya dua tahun yang lalu, disitu saya masih berumur 15 tahun. Saya bersyukur karena Tuhan memperkenalkan saya sama yang namanya Kelompok Tumbuh Bersama atau KTB sejak saya sebagai seorang siswa. Sehingga saya dapat memahami betul mengapa pentingnya melayani remaja. Menurut psikologi sendiri, fase remaja itu dari 12 tahun sampai 19 tahun. Seperti yang kita ketahui, fase remaja itu adalah fase yang rentan dipengaruhi oleh hal-hal duniawi. Tak kalah hal itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan di benak remaja. Sederhananya, kenapa saya ada di dunia, apa tujuan saya, apa yang harus saya lakukan. Nah, inilah tugas gereja untuk menjawab segala pertanyaan remaja. Saya memandang remaja adalah sesuatu yang berharga dan saya tidak ingin kehilangan mereka. Jadi, saya memutuskan untuk melayani remaja. Remaja adalah investasi masa depan bagi gereja, khususnya bala keselamatan. Saya berharap ke depan dalam pelayanan remaja, kita terus mengupgrade kualitas pelayanan kita, mengoptimalkan potensi yang ada, dan mempersiapkan regenerasi gereja untuk siap menerima tongkat estafet pelayanan. Kalau Indonesia saja bisa merdeka karena peran para pemuda-pemudinya, saya percaya sama halnya dengan hal tersebut. Kekuatan remaja akan menghasilkan kekuatan yang besar bagi gereja untuk menjadikan gereja yang lebih baik, yang lebih berdampak, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk kita semua, kiranya kita senantiasa memiliki kesatuan hati, dan terus memiliki perhatian terhadap pelayanan remaja, dan tetap semangat melayani. Tuhan Yesus menikmati.